semangat pagi saya dokter Edi lihat dong kulitnya luar biasa banget ya teman-teman hari ini saya untuk menghadirkan kembali dokter Edi Kartak katanya terima kasih mami Tus maktus katanya kapan sih dokter Edi mengudara lagi terakhir ibu Tusi ini ulang tahun pas Juni ulang tahun kan berarti kita gak ketemu berapa lama dok 3 bulan 3 bulan saya sama dokter Edi gak ketemu tapi WA gak berhenti bahas tentang skin care sih bahas tentang skin care Orif Reborn lagi pada sibuk-sibuk apa hari ini pasti lagi buka-buka katalog nah siang hari ini dokter Edi mau bahas tentang apa dok kita dok saya akan bahas tentang menua tapi dihubungkan terutama dengan elastisitas kulitnya karena menua kan berbagai macam permasalahan ya dok betul salah satunya yang kemarin kita udah bicarakan tuh tentang warna flek hitam iya warna kulit terus elastisitas iya berapa sih tanda penuhan tuh? 12? 8? ada banyak warna tidak sama segala macam lupa saya elastisitas flek hitam warna tidak sama kerutan kering kering terus flek kasar kasar kusam 8 nih kayaknya ya dokter milihnya elastisitas kulit dok karena elastisitas kulit itu ternyata baru saya sadar belum pernah kita bahas tau gak sih secara mendekil dan mendalam kita biasanya bahasnya flek flek belum dibahas aja produknya jualannya udah oke banget itu dia kenapa kita gak bahas elastisitas kulit kayaknya kayak Orifra misalnya saya bicara tentang kolagen dan elastin mungkin belum semua tau apa sih kolagen apa sih elastin apa sih bedanya yang mana yang lebih penting dan lain-lain gitu kan kalau dengan kondisi pandemi sekarang ini elastisitas kulit gimana dok jadi kan gini misalkan kayak sekarang kan matahari tuh dicari-cari banget sama kita iya betul iya banget tiap hari dapet matahari supaya nih saya kalau ngikutin di Goy Story Oriflamer saya pada lari ya lari lari sepeda kayak aku dong ya Allah padahal turun lari sepeda gak susah gak tau tuh lari berapa pokoknya di instastory misalnya capek gitu ya iya bekeringet gitu kan iya matahari tuh kita panggil gitu kan kesannya iya 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 kondisi kayak sekarang ini kayak pagi nih aku jujur nih bangun kan jam-jam setengah limaan jam lima ya dok oke terus udah mulai nanino-nanino-nanino belanja segala macem jam 8 itu aku nyempetin banget untuk berjemur berapa lama? iya paling lama 45 menit pak iya Simon-san jadi kalau misalkan ya kalau elastisitas kulit itu bisa rusaknya tuh karena apa aja sih secara kronologis atau secara usia memang akan mengurang mungkin saya ke presentasi kalian lebih mudah ya dari screen ini ya dari TV ini ya jelas gak? kelihatan kan? jika tidak kelihatan tolong dikabari karena disini ada Lady Sinta lagi serius sekali Lady Mimin dan Mas Mimin bisa kelihatan? bisa ya oke lanjut bagaimana kita menjaga elastisitas kulitnya pertama saya harus jelaskan dulu tentang bedanya kolagen sama elastin kalau biasanya kan ada kolagen dulu kolagen itu dan elastin sama-sama matriks ekstraselular artinya matriks ekstraselular itu berada di luar kulit berada di luar sel jadi pengisinya sel bantalan sel? bantalan sel tempat dia berada oke nah si di demi nah kalau kolagen itu bandel kemudian kecil-kecil tapi banyak kayak jeli tapi keras pengpeng-peng gitu? yes kembal kuat pengisi nah diantaranya yang benar-benar kita bahas adalah elastin elastin ini adalah seperti jaring-jaring nanti saya berada lagi juga pengisinya tapi dia mempeng-pengisi satu setengah kali jadi kalau kita tarik dia membalik lagi ke karet elastin itu yang begini bukan dok? sama-sama begitu tapi kalau elastin lebih kayak jaring-jaringnya ini saya kasih ini teman-teman ini kalau ini kolagen maaf ya saya mau belakang ya ini fibroblast ini saya yang bikin ini namanya nah ini kolagen yang pink-pink nah elastin yang lebih kecil tapi sifatnya kayak jaring-jaring menjaga supaya kalau petarik dia membalik lagi kayak main trampolin lah beng-beng beng-beng kalau udah beng-beng udah selesai aja nah kok gak bangkit? kok gak beng-beng gitu ya? nah ini elastin elastin dan kolagen karena elastin ini kalau kolagen menipis kalau elastin ini habis tapi dia bisa meng- oke kalau dia kayak karet lah ya kalau per kalau misalnya lama-lama gak dilumasi kan apa? waktu tidur kita tuh? spring bed spring bed kalau udah lebih dari 3 tahun kan mau kita gini blok-blok aduk jeduk gitu kan paling tadi dem apalagi kalau kita sering nonton TV di spot yang sama ya jeglom gitu kan ambil Netflix gitu silamnya narkos ini narkos-narkos publis komar iya publis iya benar kan lebih nonton ini lagi sepasti terus ya gitu deh dan ini selfie problem masalahnya selfie problem ini kan dia mengandalkan lingkungan yang optimal buat dia memproduksi kolagen dan elastin ini iya pada saat kolagennya habis elastinnya mengerasi karet-karet ini dia jadi keceki jadi kulit gak? jadi dia gak bisa produksi dengan bagus akibatnya turunan yang berikutnya anak-anakannya gak bagus elastinnya habis oke nah teman-teman ini yang tadi dok Reddy katakan ya yang pink adalah kolagen yes kolagen itu yang bikin kulit kita pengisi kulit kelembaban kulit lebih segar lebih kenyal lebih unyu-unyu kalau kolagen bekerja dengan baik di kulit kita kerutan bisa dikurangi iya karena kan dia narkayap jadi kusam juga berkurang oke dok Reddy jangan uji dulu dong liatin kulit aku aku deh bagus banget ini contoh role model usia 30-an yang kulitnya terjaga ya 21 21 31 tahun yang lalu kolagen ya kolagen berarti yang berwarna pink ya teman-teman nah yang serat-serat yang berwarna yang kayak rambut tapi lebih tipis itu adalah elastin elastin itu bisa mati ya dok bisa mengeras bisa mengeras karena dia prinsipnya seperti karet namanya elastin untuk elastisitas elastisitas jadi yang bikin bum bum di kulit kita gitu kan dok iya karena dia kalau yang sering baju nah cuci baju kita umpamakan ini jaring-jaring ya oke nanti kalau seiring bertambahnya usia ini makin berkurang nih dok si elastinnya berkurang atau kalau kena matahari yang tadi seperti ibu Tusi bilang dia mengeras kayak karet dijemur nah tuh teman-teman kalau misalkan kita berjemur kan ideal ideal bagus ya dok gak sih sebenarnya kalau buat vitamin D matahari 45 derajat kurang lebih jam 9 sampai jam 10 eh 9 sampai 10 itu aku udah rasanya udah perih banget di kulit aku emang kerjaan lama-lama tapi tujuan vitamin D ya kayak gini aja eh gitu eret olahraga jam 7 jam 8 jam 7 jam 8 oke jadi misalkan berjemur juga mengecil-mengecil iya karena dia tidak punya apa ya tidak punya pijakan untuk bisa melakukan kaki-kaki ini benar-benar kayak makhluk hidup sih kayak ulat sutral ya iya nanti mengeluarkan cairan menjadi kolagen menjadi elastin begitu yang lebih ya jadi pada saat dia sudah tercekik gitu produksinya juga kurang bagus ini secara sewayahnya memang begini nih kolagennya pecah-pecah apabila kolagennya pecah-pecah si fibroblastnya gak bisa punya pegangan nah ini dipertarah lagi kalau ada ros gitu dan penting penting makan buah segala macem dan krim-krim yang mengandung antioksidan nah ini kan beda banget nih ya oriflamers ya yang sebelah kiri ini pada saat kita masih muda ya dok ini usia berat ini normanya mulai berubah usia 20-an tuh mulai 20-an yang namanya kolagen dan elastin udah mulai bisa bekerja jadi kurang baik atau tidak bekerja jadi kurang baik ya dok 28 sih tapakannya jawabannya sekarang adalah sangat sangat penting gitu kan dok sangat-sangat penting karena kita kan ada logik aging atau penuhan yang memang sudah sewayanya ada lagi yang dari agresor luar atau prematur aging nah prematur aging ini yang kita cegah seawal mungkin karena kalau sudah hancur mau bilang apa gitu kan misalkan mau balik lagi pun gak akan bisa sebagus awalnya kan dok usahanya lebih keras supaya dari awal kita tuh udah harus banget menggunakan produk skin care sekarang kan anak-anak SD aja udah rajin loh dok pakai perempuan bisa digunakan lagi perempuan dok perempuan tapi memang dia tinggal di pegunungan yang tidak pernah memakai tabiat surya jadi elastin itu seperti karet kan ya apa akibatnya kalau karet misalnya karet beratlah contohnya kita jemur terus-terusan ya kesannya sih tebal tapi kesannya tebal tapi menjadi kasar ini glewer gitu dok bukan glewer jadi getas ya jadi kayak elastinnya seperti ini jadi ketaku pecah ketaku pecah padahal kalau kalau ini dia di pegunungan yang polusinya juga di sinar mataharinya lebih kuat kalau udah seperti ini oriflemers coba siapa yang mau kulit kayak gini karena ada yang mau dong dok pastinya ini kalau udah tindakan dari dokter-dokter kulit itu ya misalkan kita prinsipnya kalau yang begini memperbaiki si fibroblast lagi untuk kolagen dan elastin baru yang lebih sehat karena pada saat seperti ini seperti yang gambar tadi saya tunjukkan fibroblastnya sudah tercekik kan udah keras ya dia mau gerak juga gimana kan karetnya udah gak lentur lagi gitu udah susah sehingga kita harus memperbaiki si fibroblast lagi tindakannya biasanya sih diikuti dengan luka jadi agak sakit kalau udah begini makanya kalau pencegah tidak menyakitkan pengobatan selalu lebih menyakitkan saudara-saudari sekalian yang paling bener ini deh kaku tidak jadi kering timbulnya kayak sih jadi kayak ini dok enang ya dok kruk gitu jadi udah selesai gitu kan kering ini loh yang luarnya udah kering enak tuh kalau di itu pecah itu enak banget itu enak banget ya tapi kalau kalau itu makanan dok kalau ini itu kan kulit iya karena aku juga loh jadi dok apa namanya yang namanya si ultimate lift ini ini adalah salah satu untuk nih tadi nih dok membantu mengencangkan kulit dalam waktu uji secara klinis oke 4 minggu tuh sebenarnya karena kulit kita kan memang dari atas sampai bawah di epidermis 3 mingguan 3 minggu jadi 4 minggu terlihat hasil sih masuk akal 3 hari oh enggak mungkin dok kalau itu kita pakenya sabun cipirin gitu kan bercepat nah intinya produk ini dok boleh ada kek kehilangan kekencangan masalah yang boleh menggunakan ultimate lift ini teman-teman adalah dengan masalah kehilangan kekencangan dan mengalami kerutan produksi elastin menurun nah berat kita dan produk ini dengan teknologi yang kita pakai ini ini dok yang namanya aspart otem oligia di isi asam aspart jadi dok sudah pernah coba produk ini sudah sudah pasti ini kan ini karena dingin-dingin gimana dingin-dingin keras nah kalau misalkan si apa namanya si elastin tadi dok itu lebih banyak di daerah sekitar mana di bagian wajah di seluruh kulit ada daerah sekitar mata ada banyak yang paling ngumpul banyak beda-beda tapi semuanya ada semuanya seluruh bagian wajah elastin itu enggak cuman kalau di tingkat seluler kalau dipotong dilihat mikroskop mungkin bisa lebih cepat tapi kalau yang dirasakan baru terasa dengan cara dioleskan juga kan ya dok apa istilah topikal ya iya dok ada enggak selain dengan menggunakan produk seperti ultimate live ini dok apa kita harus merubah pola makan segala macam gitu mengurangi garam kah mengurangi gula kah gitu mengurangi gula sih mengurangi gula semua hasil metabolisme mengeluarkan oksidan gula paling banyak jadi makanlah seperlunya berhenti makan semuanya saya itu susah dok makan makanan harus asin minum minuman harus manis gimana centil cintil 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 makanya 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 iya dong karena kialoid sangat suka dengan gula kalau makan manis harus langsung olahraga sih dibayar abis itu olahraga mulut makan lagi ngembal orif lemars ada mbak mimin jadi bagaimana sudah berkurang atau belum dari mbak elis lawai mbak elis lawai dimana hi mbak elis kesitu doangnya oke pertanyaan apakah kantong mata di usia muda itu dikarenakan pernah satunya iya sorry itu saya karena mata itu yang paling tipis kolagennya serta epidermis dermisnya juga tipis jadi kalau misalnya seluruh pasti kalau di kantong mata aja udah mulai terjadi kantong terjadi kantong sebenarnya di seluruh aja udah menderita tetapi manifestasi baru kelihatan di kantong mata karena dia yang paling tipis jadi paling cepat terlihat nah mbak elis bener tadi dokter yang bahas dan udah menjawab bahwa mudah terlihat memang di bagian walaupun di bagian lain yang namanya penuhan dini karena daerah elastin dan kolagennya paling dikit terjadi kerutan mudah sekali terlihat jangan ragu jangan bimbang kita punya apa sih itu dokter ini kayak program gak tau aja ulang 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 dan apalagi kalau digunakan itu bisa membuat natural moisturizer kulit atau pelembar alamiah kulit hilang karena tergosok menjadi di arun luar di arun luar di arun luar dalam-dalamnya ikut rusak ngelorot semua kolagennya teriritasi teroksidasi elastinnya juga karena terkena expose dari kimia-kimia yang harusnya tidak boleh masuk ke dalam bisa masuk pada saat si permukaan kulitnya rusak nah itu berarti mbak Eka penuhan dini itu banyak penyebab salah satunya adalah penggunaan produk yang sudah disarankan oleh penggunaan produk tersebut gitu ya dok ya 20 menit ya 20 menit 1 lapis jadi 1 lapis karena penggunaan produk skincare sekarang sudah sangat sesuai itunya gitu betul-betul ragamnya sudah jauh berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu saat kita keliling Indonesia iya itu banyak banget produk aneh-aneh ya tapi ya permasalahan kulit ada lagi mbak Mimin? gitu mbak Mimin itu siapa sih? mbak Mimin Sarihusada dari mbak Nindi Noviana pertanyaannya nah pertanyaannya TAN TAN dan udah kerja sih ini kan harus tampil selalu cetar tapi kan aku menggunakan oke ada lagi pertanyaan mbak? belum oke kayaknya dari tadi seru banget dok kalau bicara tentang penuhan kulit berbicara tentang kerutan berbicara tentang flag hitam kayaknya waktu itu gak bisa dibatasi tapi yang namanya Oriflamers itu kan hari-harinya tuh penuh banget jadwalnya dok sama medokter majuin dulu dua minggu jadwalnya si dokter bisa gak tanggal segini bisa oke nah teman-teman Oriflamers juga sama dok jam segini ikutin trainingnya Mami Tusi sama si dokter Edi nah sampai 10 menit ke depan mereka udah ada training lagi luar biasa iya jadi buat teman-teman Oriflamers itu dok kerja dari rumah itu udah biasa kalau kita kan happy banget Alhamdulillah masih bisa tiduran Alhamdulillah kerjanya masih bisa pake daster kalau mereka bang udah jadi waktu tuh bener-bener strict banget hari ini dia dengerin tentang ultimate lift besok pagi ultimate lift udah tinggal seperempat di gudang oh iya belanja langsung oh nice iya makanya dokter Edi yang sering training disini mendingan kita bahas yang lain nih ultimate lift yang malam pagi sejalan macam yaudah bahas aja dok boleh senang-senang hati ya mas Mimin ya kita masih punya waktu ya mas Mimin masih punya waktu dokter mau bahas apa kita bahas ultimate lift ini cara pakenya gimana bedanya apa dan lain-lain oh boleh silahkan oke ini pembersih dan penyegar ini eye cream cara pakenya bener gak kalau yang aku ajarin satu titik satu titik misalkan ya dong disini pakai disini deh ini dua tiga aku tepuk dulu aku tambahin lagi masas ke arah luar mata itu bener dalam keadaan kulit bersih ya iya dong kalau kelepak mata atas bener sih coba kalau kelepak mata atas kalau kelepak mata atas biasanya gimana kalau disini kalau aku sih aja begini set 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 ininya keluar juga kan iya betul arahnya keluar juga ke arah keluar dan ke arah atas gitu ya iya jadi jangan ditekan ya jangan ditekan jadi teman-teman saat kita mengaplikasi cream pakai jari manis jari yang ada cincin kali aku dok tepuk dulu pok 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 untuk bangunin supaya terbuka pori-pori bener tambah satu lagi satu titik yang agak gede baru dimasasas ke arah luar mata masas dengan gerakan ringan ya dok iya kenapa harus Harus ringan coba. Tahu gak pada Oriflame Mars. Oriflame Mars tahu gak kenapa harus ringan, kata dokter Edi. Kenapa dok? Karena kulit di mata ini kan tipis, dan kolagen elastinnya tipis. Kolagen elastin itu seperti jaring tadi, bukan gak bisa putus loh. Jadi kalau kita terlalu kasar, dia kocok-kocok itu ada yang putus ketarik-ketarik gitu. Nah itu makanya jadi kantong mata juga bisa. Ini? Enggak, iya. Iya. Jadi kalau kita terlalu kasar, elastinnya bisa keparik. Dia bisa pecah, robek gitu ya dok? Iya, di dalam. Oke, jadi teman-teman. Apalagi semakin ditambah umur, semakin bisa di tangan juga. Terasa, terasa. Beneran terasa. Bisa pecah di dalam, jadi kita gak tahu kapan lukanya, tiba-tiba kok jadi scar. Kalau orang tua itu di tangan seperti itu. Oh gitu. Ini tiba-tiba jadi scar dok, gak tahu, gak pernah berdarah gitu. Nah ini sama kejadiannya. Jadi kalau kita terlalu kasar, ini mulai dilatih dari awal di bawah mata ini. Karena kalau kita terlalu kasar, elastinnya robek. Nah itu teman-teman berarti bener dong. Atas mata berarti kita gerakannya? Gerakannya keluar. Keluar. Tapi juga gentle. Pelan aja. Oke. Sekarang? Makanya yang paling penting pada mata pembersihannya. Pembersihannya harus optimal, tapi dengan bahannya lembut sehingga kita tidak harus ngecek-ngecek dengan keras. Yang sering tuh kayak ngecek-ngecek dengan keras. Ngecek-ngecek gatal atau membersihkan itu eye makeup. Eye makeup removernya itu ya? Iya. Serum. Cara pakenya kalau saya, sini ngecek-ngecek gitu. Pakai set-set-set semua. Biasanya aku tiga, 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 tiga pompa. Iya betul, betul. Dan yang saya suka dari serumnya Si Ultimate Leaf ini, selain ada Asparto Leaf, dia ada 3 Peptide yang buat collagen-nya juga. Iya betul dong, 3 Peptide itu kan ada gis, ada apa ya, 3 Peptide system itu, gis, gandum? Iya dari itu ya, dari legum gitu ya. Iya, 3 Peptide. Bentar nih. Tapi ini pokoknya dia untuk melindungi ini juga. Jadi dia mudah banget meresap ya dok ya. Jadi sekalian gelasin dan collagen mereka itu satu paket kan. Ini 3 Peptide. Ya benar. Jadi dia pada saat kita aplikasi itu dia dingin, meresap dan tidak menimbulkan minyak. Jadi cara pakenya sama ya dok ya? Iya. Kayak kita aplikasi day cream biasa. Cara aplikasi ya, day cream biasa. Oke. Kan ada yang harus dipanaskin dulu tangannya apa di nge-nge-nge, nge-nge, nge-nge. Itu gimana? Untuk serum lebih baik dalam keadaan dingin sih sebetulnya. Serum lebih baik dalam keadaan dingin tuh teman-teman, kata dokter Eddy. Apakah ini perlu dimasukin ke kulkas? Boleh, kalau tidak rusak atau menyalai aturan dari oriflame. Idealnya? Idealnya iya. Kenapa? Karena pada waktu kulit kena sesuatu yang dingin, pembulun daranya akan menciut. Ya, sep gitu kan. Tapi beberapa detik kemudian akan melebar lagi. Melebar. Nah pada saat dia melebar lagi bersama dengan kualitas. Serap lah dia. Serap lah si serum. Nah. Karena serum itu pada dasarnya bukan pelembab. Jadi kita bagaimana caranya supaya bahan aktifnya cepat terserap. Nah, teman-teman aku ulangin lagi ya. Serum ini saran terbaik dari dokter Eddy adalah dalam kondisi dingin. Di kulkas. Tapi di kulkas bawah. Jangan freezer. Ya. Ya, kalau masuk freezer rusak loh. Beneran. Oh, itu disangka frozen food. Tidak. Nah, jadi kondisi dingin pada saat masuk ke dalam kulit. Kulit kita akan mengkerut. Set gitu ya dok. Tidak. 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 Jadi konsepnya tuh adalah menjaga tapi juga mengeliminir fakta makler yang bisa dieliminir. Yang tidak baik untuk si elastin dan ini ada stem cell untuk menjaga supaya oksidasi tidak berjalan terakhir. keren banget day cream dipakai setelah teman-teman pakai serum malam harinya setelah semua ini tahapannya adalah night cream yes night cream kita ini memperbaiki kondisi kulit kita bukan sih dong memperbaiki kondisi kulit kita karena dia ada moisture lock ya jadi kita harus menjaga kelembaban kulit kita secara optimal pada saat kulit kita harus memperbarui diri karena kalau selesai kulit kita tidak terjaga secara optimal dia nggak bisa memperbarui diri juga kadang-kadang orang suka manis kan bolong-bolong pakai night cream iya saya juga suka gitu nah itu nggak bisa karena kan AC dan lain-lain membuat kulit kita jadi kering-kering sehingga yang dibawahnya itu tidak optimal karena mereka menjadi bercibaku dengan melawan keteringan itu sendiri aduh sedih banget oke reframers nggak terasa waktu kita udah hampir satu jam kalau intinya kalau udah membahas produk pake dok membahas itu tuh luar biasa banget deh udah-udah waktunya tuh nggak terasa udah hampir satu jam makanya di oriflame tuh dok kita lengkapi teman-teman kita itu dengan materi-materi training produk dok salah satunya ada yang namanya Skincare Academy apa tuh Skincare Academy itu terbagi dua Oke jadi kita akan membahas mengenai basic skincare Oke jadi kita mempelajari tentang sejarah produknya Oriflame portfolio Skincare nya Oriflame dan bagaimana merawat kulit untuk pemula ada lagi yang ada lagi ada lagi si advance performing skincare dok yang dibahas ya ini permasalahan kulit kelanjutan Oh udah lebih spesifik ya permasalahan kulit yang udah lebih-lebih-lebih dalam lagi gitu jadi ada nih untuk kasus ini kasus seperti ini kasus seperti itu gitu ya kalau yang yang tadi yang awal cuma untuk secara umum secara umum secara umum ya tentang pengetahuan kulit dan sejarah sejarah skincare Oriflame jadi tetap skincare aja ya keren banget nggak dok nice 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 jadi literatur ya karena nggak lompat-lompat kadang-kadang nggak punya skin basic skin knowledge terus sudah ngomongin yang bingung-ngomongnya juga bingung karena juga nggak paham kan oke seceplok seceplok gituin maunya boleh nggak dokter promoin sedikit tentang itu Skincare Academy jadi Skincare Academy ini untuk mereka yang belum pernah ikut sebaiknya ikut sehingga tahu dari awal ABC nya buat saya sih sebagai dokter suka gitu juga udah tahu semuanya baru kita tahu yang detail-detail karena kalau yang detail-detail itu bagaikan nonton film seri tiba-tiba udah nikitin season 7 padahal dari awal nggak nonton kan bingung kan gitu jadi harus dari season 1 di season 2 terus baru paham ngeceh atau memberi informasi kemudian tidak salah jangan lupa ikut di Skincare Academy gitu kan ya dok ya ya saya juga ikut apalagi timurnya begini tampilannya dan isinya luar biasa banget dan dapat ilmu tambahan-tambahan seperti ini yang di Facebook live teman-teman apapun yang terjadi perbaharui terus ilmu teman-teman tetap skincare karena ilmu Skincare tuh nggak berhenti sampai di sini ya dok masih ada lagi sampai kapan dan berubah dan berubah dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan skincare ini ya selain bisa diterapkan untuk karir misalnya untuk oriflame tapi kan juga bisa diaplikasikan ke diri sendiri betul banget betul banget dok oke oriflame Mars kayaknya cukup deh waktu kita siang hari ini ya ilmunya daging banget ada yang senyum dibilang gempa jadi jadi intinya dok siang hari ini teman-teman kita udah banyak banget dapat ilmu dari dokter nanti kita atur lagi ya dok ya training lagi sama dokter kita membahas mas apalagi deh terserah dokter deh baik siap oke oriflame Mars terima kasih atas partisipasi anda di Facebook live siang hari ini pastikan teman-teman berbicara dan menggunakan semua skincare oriflame supaya teman-teman dapat kulit yang bagus ting seperti ini karena memiliki kulit yang sehat adalah investasi untuk saya untuk dokter Edi dan untuk anda semua sampai jumpa selamat pagi